Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang simple lagi, agar hodam batu jombong atau kekuatan batu jombong mustika yang ada di dalam batu tersebut bisa selaras dengan kita atau ini sebagai asahan atau mengasah batu jombong hodam yang ada tersebut, sehingga terus bertambah energinya, bukan berkurang tapi terus bertambah, insya Allah kalau menggunakan doa ini, kuncan ini ya oke, yang pertama-tama jadi seperti ini, secara hakikatnya, yang namanya mustika batu jombong ini, kalau dari majelisikir tanah ke dalam karomas melukus ini kita asli ya mas, ini kita asli tidak dibuat-buat, tidak sengaja dibolongin, ini memang asli alam, ya asli alam seperti ini, ya bolongnya tidak dibuat-buat seperti ini, ya yang kedua-duanya seperti ini nah, seperti ini ini malah ada yang bagus lagi yang cuma satu biji nih ini sudah jombong, tapi ada serat jungjung derajatnya, jadi double karomahnya ya, jadi secara alam, secara alam, memang batu mustikat, batu combong junjung derajat ini sudah mempunyai kekuatan atau anugerah di Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diyakini oleh para leluhur kita terdahulu, ini mempunyai kekuatan kandungan karomah yang sangat luar biasa untuk apa? untuk mahabbah pengasian menundukan lawan jenis, sebagai pemikat, mencari jodoh untuk segala bentuk usaha menundukan lawan, menundukan pimpinan atau menundukan teman-teman kita yang ada di kantor dan sebagainya seperti itu nah, untuk cara yang kedua kalau benda mustika yang dari tenaga dalam karomah semul khusus, ini memang semuanya sudah aktif, karena sudah kita asma dengan kuncian-kuncian khusus atau doa-doa khusus dari perguruan kita tapi kalau teman-teman yang di rumah sudah ada yang punya agar energinya positif agar baik dipakai dingin, tidak panas auranya dan akan menambah kewibawaan yang punya batu mustika combong ini atau kemudian menambah daya pikat yang sangat luar biasa dan energinya insya Allah kalau kita yakin ya, ini akan terus bertambah itu mas cukup baca doa ini nah, nih teman-teman bisa lihat doanya ya, ini saya tulis latin ini saya juga tulis arab ya, ini cukup dibaca setiap selesai sholat fardu lima waktu ini dibaca tujuh kali tujuh kali ya, ini cukup dibaca tujuh kali tujuh kali nah, kalau mau pakai kalau mau ditaruh di dalam dompet atau misalkan sudah dipakai ikatan cincin atau buat kalung cukup dibaca satu kali saja yang penting setiap kita ada waktu senggang santai itu cukup dibaca setiap sholat itu tujuh kali atau kalau mau dipakai dibaca satu kali apakah sama dengan kuncian yang kemarin insya Allah sama cuma kalau kemarin kan menggunakan kuncian surat al-fatihah ya atau mungkin bahasa kalau misalnya itu kalau pakai bahasa jawanya itu disawab misalkan disawab itu ya cukup ya Allah ya Rabbi hamba minta berkah barokah karomah kekuatan batu jombong ini untuk apa titik hajatnya apa cukup ditutup pakai surat al-fatihah itu jadi atau membaca surat surat al-fatihah ketika sampai pada iya tahan nafas tiga kali sebutkan hajat kita apa terus dibaca sampai selesai itu pun jadi tapi kalau saya lebih cenderung kalau untuk pengasian kuncian batu jombong yang dari saya lebih bagusnya pakai yang ini ya jadi insya Allah khodam yang ada di dalam batu jombong tersebut akan nurut manut kepada kita seperti apa yang kita minta atau seperti cita-cita kita dalam hati kita seperti itu insya Allah ini sangat luar biasa ya kebetulan ini kita mendapatkan lagi ada empat biji ini asli alam ya sangat luar biasa dan ini juga sudah kita asma jadi teman-teman tinggal pakai saja mau dibikin cincin bisa liontin bisa terus kemudian mau ditaruh di dalam dompet juga bisa atau ditaruh di dalam kantong juga insya Allah bisa nah teman-teman bisa lihat doanya seperti ini ya saya ijazahkan doa ini untuk dulu-dulu subscriber saya yang mempunyai batu jombong dimanapun berada nah ini ada latinya bisa di screenshot ini ada rapnya seperti itu ya jadi insya Allah batu jombong itu sebenarnya sudah mempunyai khodam karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dari alam memang sudah bentuknya seperti itu sudah mempunyai energi tapi alangkah baiknya apabila energi tersebut diaktifkan kembali atau dicelaraskan dengan badan kita atau hati kita insya Allah akan menambah aura kewibawaan yang sangat luar biasa jadi seperti ini ya teman-teman nanti bisa baca bisa di screenshot doanya ya ini cukup dibaca sekali lagi setiap sholat tujuh kali ya kalau mau dipakai cukup baca satu kali nah kalau untuk batunya mau kalau untuk batunya ya itu tinggal terserah mau dipakai cincin bisa mau dipakai ditaruh di dalam dompet bisa mau dibikin leontin bisa atau misalkan mau untuk apapun lah insya Allah bisa lah ya insya Allah yang penting tinggal niat kita apa ajat kita apa seperti itu aja jadi batu combong ini memang mempunyai kedahsyatan yang diyakini para leluhur kita terdahulu ini mempunyai daya karomah atau kekuatan untuk memikat lawan jenis agar orang tersebut sayang cinta kepada kita walah sasi kepada kita ya jadi kalau dipakai wanita ya laki-laki akan sayang dipakai laki-laki wanita akan sayang jadi seperti itu jadi tergantung siapa yang menggunakan selain itu juga ini bisa digunakan untuk sarana usaha kita apapun usahanya ya jadi untuk penglarisan untuk apa insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT yang penting ini hanya sebagai sarana kita kepada Allah ya kita tidak musrik ya ini hanya sebagai sarana yang meridui yang mengijabah doa kita semuanya Allah SWT Tuhan semesta alam jadi ini hanya sebagai sarana saja ya tapi alhamdulillah teman-teman yang sudah menggunakan batu jombong ini banyak yang sudah mengetahui keberkahan fungsi dari mustika batu jombong ini ternyata sangat luar biasa seperti itu ya oke teman-teman bisa screenshot doa ini ya ini ada yang latin ini juga ada yang arab tinggal dibaca saja setelah sholat 7 kali 7 kali atau kalau mau dipakai batu jombongnya itu cukup dibaca 1 kali seperti itu nah kalau minyak ini ini adalah minyak javaron ya minyak javaron yang sering saya pakai untuk meminyaki mustika batu jombong ini minyak javaron bisa minyak misik bisa insya Allah menambah kesunahan keberkahan wangi-wangian ya seperti itu nah cukup itu saja bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf namanya manusia penuh dengan hilaf penuh dengan kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya mudah-mudahan dulu-dulu subscribe diberikan keberkahan kelancaran rezeki umur panjang kesehatan dijauhkan dari segala macam bahaya dijauhkan dari fitnah-fitnah seperti itu ya mudah-mudahan berkah cukup itu saja salam bahagia istiqomah sukses tanpa batas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh